Hai guys welcome back to my channel balik lagi sama aku maurin gimana nih dirumah aja nya kalian gak terasa ya udah satu minggu nih kita dirumah aja pasti udah ada yang mulai bosen nggak tahu mau ngapain ya dirumah jangan khawatir disini aku hadir mau ngasih kalian 10 rekomendasi film seri yang patut dan cocok untuk kalian binge watch nih jadi kalau bingung mau pahir rumah aja yuk cek ulis rekomendasi film seri yang aku kasih ini Oke disini aku akan kasih kalian judul-judul filmnya genre filmnya dan juga sedikit sinopsis dari film-film tersebut kalau gitu sekarang widok perder dulu nggak usah bawah lagi kita langsung masuk aja ke rekomendasi yang pertama yang pertama disini aku mau rekomendasi film The Weekend ini merupakan film fantasy action and Avengers ya Nah di sini itu menceritakan sosok seorang mutan bernama Gerald of Rivia dimana dia itu kuat banget ya jadi pada masanya itu ceritanya di film dia dibayar oleh manusia-manusia untuk membunuh monster-monster yang ada di masa itu tapi ternyata di film ini dia tugas itu bukan cuma untuk bunuh monster melainkan dia lagi dalam perjalanan untuk mencari sosok seorang putri dari sebuah kerajaan yang katanya ditakdirkan untuk dijaga oleh si Gerald gitu Nah film ini itu terbagi menjadi tiga timeline which is timlinenya dari Gerald sendiri terus dari putri yang akan dilindungi dan juga dari sisi penyihir atau orang penyihir dimana dia nanti akan bantu Gerald untuk melindungi si putri nanti gitu walaupun film ini itu baru satu season aja tapi ini tuh seru banget dan itu bener-bener kroloknya jadi kalau kalian nonton ini pasti nanti akan penasaran banget gimana kelanjutan dari seri ini gitu oke fun fact untuk The Witcher sebenarnya The Witcher itu dulu adalah sebuah game yang kemudian akhirnya dibuat jadi sebuah film ini nah lanjutkan rekomendasi yang kedua yaitu film dengan judul Lock and Key film ini jenrenya itu fiction fantasy adventure terus ada sedikit horror misteri sih bukan horror jadi film ini itu menceritakan sebuah keluarga yang baru kehilangan sosok ayahnya mereka pindah dari kota ke rumah warisan keluarga ayahnya nah ternyata di rumah ini itu ada sebuah misteri ini dimana diketahui oleh ketiga orang anak yaitu nanti kalau di rumah itu ternyata tersembunyi beberapa kunci yang mempunyai kekuatan magic tapi ternyata yang mau ngumpulin kunci-kunci itu bukan cuma anak-anak ini doang yang melayakan ada sosok jahat yang mau mencuri kunci-kunci tersebut terus gimana cara mereka menemukan semua kunci dan juga melawan si penjahat itu ya penasaran ditonton aja filmnya oke lanjut ke rekomendasi yang ketiga yaitu I'm not okay with this film ini bergenre fantasy fiction terus masih agak bingung sih aku agak misteri juga gitu deh misteri horror gak horror bih ada sedikit komedinya juga gitu ya jadi film ini itu menceritakan mengenai sama kayak tadi lo henti sosok seorang remaja cewek dimana dia baru kehilangan ayahnya terus dia merasa tuh jadi aneh dia merasa ada yang aneh dalam diri dia kayak ada sesuatu yang ngejanggal gitu terus dia merasa kok kayak dia punya super power gitu ya apa super powernya juga belum tahu nih gimana gitu tapi disini dia jadi sedang dalam masa kebunungan kenapa ayahnya meninggalkan dia terus ada apa sih dengan diri dia jadi disini tuh di season pertama ini dia sedang ya bergelus aja dengan diri diri gitu tapi film ini baru ada 7 episode nih which is prolog banget sih sebenernya bener-bener menceritakan awalnya aja gitu tapi begitu abis kalian pasti jadi penasaran kelanjutannya itu gimana terus jadi dia itu kenapa dan sebenarnya tuh ada apa gitu kenapa dia sampai bisa jadi seperti itu boleh dicek kalau penasaran sebenarnya kenapa sih anak cewek ini lanjut lagi yang keempat disini ada film dengan judul Mindhunter Mindhunter ini gendernya itu crime mystery investigasi gitu dan juga agak psikologi kalau gitu psikologi gitu ya jadi film ini itu menceritakan dua orang detektif dan satu ilmuwan dimana mereka jadi ada devisi baru nih di FBI yang meneliti soal serial killer gitu kenapa sih mereka membunuh kenapa mereka bisa jadi serial killer apa yang memicu mereka melakukan hal itu dan segala macam ini dituliti jadi mereka melakukan wawancara dengan serial killer serial killer yang sudah ditangkap dan dipenjara gitu tapi seiring berjalannya penelitian ini mereka juga menghadapi kasus-kasus pembunuhan yang butuh dibantu itu dipecahkan oleh mereka juga gitu film ini udah ada dua season dan season ketiganya masih agak ambigu nih kapan keluarnya mungkin tahun depan atau bahkan masih dua tahun lagi tapi trust me dua season aja itu udah cukup banget dulu karena emang agak berat ya filmnya tapi menarik gitu oke lanjut lagi ke rekomendasi yang kelima yaitu ada film True Detective nah True Detective ini genrenya sama ya kayak Mindhunter tadi crime, investigation, mystery gitu ya murder, pembunuhan ya jadi sebenernya film ini udah ada tiga season dan tiga-tiganya itu menceritakan cerita yang berbeda ya jadi dari season 1, season 2, season 3 itu punya plot cerita yang berbeda tapi intinya mereka itu menceritakan mengenai sosok seorang detektif yang benar-benar bertanggung jawab untuk menyelesaikan investigasi yang sudah mereka mulai gitu seru seru banget percaya aku seru banget aku juga nonton itu tadinya awalnya kayak apa sih filmnya kurang menarik tapi lama-kelamaan kalau kalian ikutin terus ya wow itu bagus next lanjut lagi ke rekomendasi nomor 6 yaitu ada The Outsider The Outsider ini sebenernya masih termasuk baru ya kalau nggak salah tuh baru tamat sekitar minggu lalu atau 2 minggu yang lalu gitu The Outsider ini itu bergenre crime juga dan mystery, investigasi juga gitu ya jadi The Outsider ini menceritakan mengenai soal pembunuhan juga nih jadi ada investigasi dan detektif juga ya tapi disini anehnya kok pembunuhan ini tuh agak berbeda gitu pembunuh ini tuh pokoknya ada something yang janggal dari pembunuhan ini gitu dan ternyata memang ada yang berbeda dari kasus-kasus pembunuhan ini ternyata yang dihadapi sama mereka cuma aku kasih kunci aja itu bukanlah sesuatu yang biasa dihadapi oleh polisi, investigasi, detektif gitu ya kalau kalian mau tau sebenernya mereka menghadapi pembunuhnya itu apa atau siapa bisa ditonton aja filmnya oke, ternyata untuk film Western udah sampai situ dulu aja rekomendasi aku ada 6 film Western dan sekarang dari rekomendasi nomor 7 sampai nomor 10 itu adalah film Asian Hack aku kasih tau dulu 2 diantaranya itu film Korea dan 2 nya lagi film China oke, kalau gitu kita langsung aja ke rekomendasi nomor 7 yaitu Kingdom Kingdom ini merupakan film Korea ya dia genre-nya itu horror tentang zombie zombie-nya Korea, oke tapi zombie ini itu ceritanya di jaman dulu di jaman kerajaan judulnya aja udah Kingdom Kerajaan ya gak sih jadi ternyata di jaman kerajaan Korea dulu tuh udah ada si zombie-zombie ini nih dan gimana caranya di masa kerajaan seperti itu menghadapi kerangan zombie film Kingdom ini baru ada 2 season aja dan 1 season itu ada 6 episode tapi seru banget dan gak nyangka aja gitu loh Korea bisa bikin film zombie seperti ini boleh dicik langsung rekomendasi selanjutnya masih film Korea dan ini masih baru banget juga karena filmnya baru tamat minggu kemarin bener-bener baru tamat judulnya itu adalah Yisewon Class pasti banyak yang tau sih kayaknya kalau film ini ya genre-nya itu drama, romance, tapi ada komedinya juga nah film ini menceritakan perjuangan seorang laki-laki yang ingin membalaskan dendam atas kematian ayahnya dengan membuka sebuah bar restoran dimana dia dan karyawannya staff-staffnya berjuang bersama untuk kesuksesan bar ini gitu tapi untuk kesuksesan bar ini itu tuh gak gampang loh banyak banget rintangannya melawan ya itu ya dia mau balas dendam gitu trust me film ini tuh seru banget dan aku bahkan gak rela karena film ini udah tamat kemarin rasanya masih pengen nonton lagi oke lanjut lagi ke rekomendasi yang ke 9 kali ini kita masuk ke Chinese drama film ini udah termasuk film lama sih sebenernya aku juga tau film ini dari temen aku judulnya itu Love All to All film ini genre-nya romance, comedy, fiction lagi yang pasti nah film seri ini tuh menceritakan seorang wanita dan laki-laki yang bertemu melalui game online yang pasti ini film romance ya jadi gimana perjalanannya si perempuan dan laki-laki ini karena sebenernya si cowok ini udah tau tentang si cewek ini tapi cewek ini tuh gak tau tentang si cowok ini gitu tapi seiring menjalannya waktu akhirnya mereka gak cuma pacaran online doang mereka ketemu dan pacaran beneran gitu pokoknya filmnya romance lucu gemes gitu deh oh iya fun fact Love All to All juga dibikin movie cuma dari aku sendiri sih aku lebih suka film serinya dibanding movie-nya tapi seserah kalian boleh dicoba aja tonton dua-duanya menurut kalian lebih bagus yang seri atau yang movie bisa komen di bawah nanti ya oke sekarang rekomendasi yang terakhir yaitu Sony Objective Palace film ini bergenre comedy, romance, dan horror which is artinya film ini itu bercerita di seputar kerajaan ya lebih tepatnya yaitu di dinasti China film ini menceritakan salah satu selir dari Qianlong Emperor atau Raja Qianlong yang tadinya dia cuma seorang klien biasa tapi akhirnya dia bisa jadi selir favoritnya si Raja Qianlong ini gitu filmnya kenapa aku bilang menarik? karena berbeda sih kaku bilang dari film-film kerajaan-kerajaan China lainnya ini itu lucu, menghibur tapi dramanya juga ada ya namanya juga drama kerajaan selir, cewek-cewek semua ada permaisuri ya pasti akan ada drama yang wow gitu tapi bagus banget, menghibur banget untuk ditonton kalau kalian lagi gak ada kerjaan oke guys kalau gitu itu aja dari aku 10 rekomendasi film seri yang bisa kalian binge watch selama di rumah aja ya semoga list ini membantu kalian dan menghibur kalian semua kalau gitu sampai sini dulu aja videonya thank you so much guys for watching don't forget to like, comment, share dan subscribe buat yang belum terus di klik juga loncengnya supaya kalian dapat notifikasi setiap kali aku upload video baru you guys on my next video bye